What's up basketball fans, welcome back to Time Out Ini dari Santre New York Knicks yaitu Jokim Noah Lalu use foto bareng dan post di Instagram dengan caption Kalau ini adalah pemain naturalisasi barunya Indonesia Jadi semua pada nanya gue langsung bang ini beneran gak nih bang Jokim Noah akan dinatrisasi oleh tim nasi Indonesia Kalau gue sendiri pendapat gue sih kayaknya enggak ya Tapi kita lihat juga tadi sempat makan siang bareng Misalnya coach Victor Roaring, manager tim nasional Indonesia yaitu Andiko Purnomo Jadi kelihatannya kayak sedang ngomongin sesuatu yang lumayan penting Tapi kalau menurut gue sih kayaknya Jokim Noah sudah ketuaan ya Walaupun memang resume-nya Jokim Noah kita udah gak bisa bohong lah First round pick dulu oleh Chicago Bulls Dua kali NBA All-Star dan juga satu kali NBA Defensive Player of the Year Dan ini mungkin tipe pemain yang cocok juga untuk nasional Indonesia Karena dia tingginya 6'11 itu menghala 2,11 meter Dan juga mainnya hustle banget, rebound Ini bener tim player juga Jokim Noah Tapi sayang gak bisa nembak aja ya Tapi gue bilang it's not Apa ya gak perlu nembak-nembak juga lah Pemain, kalau menatrisasi pemain yang penting tinggi Dan juga hustle, kerja keras Dan itu gue bilang cocok banget sih di jiwanya Jokim Noah Tapi kalau gue bilang sih kayaknya masih apa ya Jauh lah kayaknya dari menatrisasi seorang Jokim Noah Apalagi Jokim Noah kayaknya lagi juga mencoba untuk bangkit lagi dari karir basketnya Karena kemarin sempat terpuruk lah season lalu Cuma average 5 menit Karena juga bergulit dengan cedera Jadi kita tunggu aja Gue sih belum percaya sampai Manager tim Nas, ada pelatih tim nasional kita Victor O'Ring kayak bener-bener bikin announcement secara resmi Kayak kita udah naturalisasi Jokim Noah gitu Tapi kayak mungkin bisa aja di saat itu Dia juga minta advice ke Jokim Noah Kayak eh lu ada gak pemain yang bisa kita naturalisasi Lu bisa rekomen pemain Atau mungkin kira-kira yang cocok pemain yang perlu dinatrisasi seperti apa Jadi banyak lah obrolannya pasti yang bisa diomongin dengan Jokim Noah Karena juga di Jokim Noah gue yakin Pengetahuan basketnya tinggi banget Dan itu bisa dimanfaatkan oleh para pelatih tim nasional Indonesia juga Jadi kita tunggu aja nanti kelanjutnya bagaimana Karena kita tau juga emang Asian Games sudah deket banget Dan seperti yang kita tau Kita masih punya Jammer Johnson Yang sekarang juga ikut training camp Di Los Angeles bersama tim nas So kita tunggu aja bagaimana kelanjutannya tentang pemain naturalisasi ini Kalau ada update pasti gue akan update lalu Dan kalian bisa tinggalkan komen menurut kalian Kalau kita naturalisasi Jokim Noah gimana, keren gak? Dan jangan lupa untuk like video ini Bagi yang belum subscribe, please subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next episode Peace